Halo sahabat otot, welcome back to top of the channel, balik lagi sama Riu disini. Nah sahabat otot, banyak nih mungkin kalian bertanya kenapa sih kita harus ganti karpet mobil, kan karpetnya udah ada, kan udah ada bawaannya juga. Nah tapi kalian perlu mengetahui nih alasan-alasan kenapa kalian harus ganti karpet mobil. Nah yang pertama, karpet mobil itu biasanya bawaannya berburu-buru, ataupun kalau ada itu paling gak menutupi secara keseluruhan nih sahabat otot. Nah karpet bawaan itu, ataupun karpet bawaan itu gampang banget untuk kotornya, jadi setiap kita keluar mobil, terus masuk dengan alas kaki, kotoran-kotoran akan menempel di sana, dan susah untuk dibersihkan. Jadi ini cukup membuat mobil gampang banget untuk kotor ya sahabat otot. Nah selain gampang kotor dan susah untuk dibersihkan, karpet bawaan itu juga gak menutupi secara keseluruhan. Untuk membuat mobil terasa nyaman dan gak kotor, itu kalian perlu banget untuk karpet yang mampu menutupi secara keseluruhan. Selain itu, alasan selanjutnya adalah karpet bawaan itu gampang bergeser, karena dia tidak lengket, tidak ada lapisan yang membuat karpet itu tidak bergeser ya sahabat otot. Jadi itu juga berbahaya untuk kalian saat berkendara, ditakutkan ketika karpet itu sudah lama lalu bergeser-geser, akan mengganggu bagian pedal gas dan rem, sehingga ini cukup membahayakan ketika kalian berkendara. Nah sahabat otot itu tadi juga sedikit dari sekian banyak alasan kenapa kalian harus mengganti karpet mobil. Selain untuk melindungi dari kotoran, tapi juga ini berfungsi banget untuk membawa kalian kepada kesehatan lebih baik saat mengendarai mobil, karena di interiornya dipastikan, harus dipastikan itu bersih ya sahabat otot. Oleh karena itulah, kalian penting banget untuk memilih karpet mobil. Yang pertama, gak geser sama sekali, karena itu penting banget untuk keselamatan. Dan kedua, itu juga mampu untuk menutupi secara keseluruhan biar kotoran itu hingga masuk ke karpet dasarnya. Dan ketiga, kalian harus mencari karpet mobil yang gampang banget untuk dibersihkan. Nah, gak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang telah disebutkan tadi, otot project menghadirkan solusinya buat kalian nih. Otot project menghadirkan karpet Max Mad 7 ini, yang bisa dipasang di mobil kalian. Nah, karpet Max Mad 7 ini istimewanya adalah ini dipuat khusus per mobilnya. Jadi, untuk Max Mad 7 ini dipuat secara manual, detail-detailnya tuh sangat bener-bener diperhatikan per lantai mobilnya. Jadi, dipastikan pas mengikuti semua lakukan dari lantai mobilnya. Untuk warnanya sendiri, Max Mad 7 ini punya yang warna hitam. Terus ada yang coffee brown. Lalu ada yang warna beach. Untuk bahannya, karpet Max Mad 7 ini dibuat dengan 4 bahan premium. Dan terutama, di bawahnya juga sudah dilapisi dengan lapisan velcro secara menyuruh. Gak hanya di bagian-bagian sedikit-sedikit saja, sedikit karpet kebenyakan. Tapi, Max Mad 7 ini sudah memiliki bagian velcro-nya secara menyuruh nih, sahabat lato. Oleh karena itulah dipastikan nih, kalau karpet ini gak bakalan geser sama sekali. Gak bakalan geser sama sekali. Artinya, ini penting banget untuk keamanan kalian. Dan, kalau dipasang, gak hanya bagian velcro-nya udah ada, tetapi juga ada clip-clipnya. Jadi, dipastikan nih, dipastikan berkali-kali bahwa karpet ini gak bakalan geser sama sekali. Dan, seperti yang dibilang tadi, bahwa karpet ini dibuat secara manual, mengikuti lakukan lantai mobil, dan mengikuti secara kesiluhan. Tapi, karpet ini juga gak bakalan mengganggu bagian pedal gas dan rem sama sekali. Kalian bisa buktikan sendiri bahwa karpet ini gak bakalan mengganggu bagian pedal gas dan rem, sehingga ini juga aman untuk keselamatan berkendara kalian. Lalu, karpet ini, dari segi warna tadi sudah disebutkan, tapi juga memiliki dua pola. Nah, sahabat lato. Ada yang pola diamond. Dan juga ada yang soliter. Dan untuk titulnya, kalian bisa memilih antara yang pakai coil atau yang tidak pakai coil. Tapi, kalau Riri jelaskan sedikit yang pakai coil, nah, coil ini berfungsi untuk sebagai double protection-nya untuk karpet kalian. Jadi, kalau misalnya kalian menaiki mobil, kotoran-kotoran akan tertampung di bagian coil-nya ini. Jadi, ini tinggal dicopok, dibersihkan, lalu bisa dipasang lagi. Sebenarnya, karpet Max Max 1 ini juga waterproof. Gampang dibersihkan. Jadi, kalau misalnya ketumpahan, makanan, minuman, atau kotoran lainnya, itu tinggal dilap. Jadi, itu gampang banget dibersihkan. Dan, kalau misalnya ketumpahan minuman seperti tidur belakang tadi, itu nggak bakal renders ke bagian bawah, karena udah waterproof. Nah, karena Max Max 1 ini ketika terpasang di mobil, itu sampai ke bawah-bawah, sampai ke samping-samping, tapi bener-bener pas banget dengan lantai mobilnya, seperti yang tadi juga Riri bilang, misalnya Proto. Tapi, kalau misalnya kalian harus menggeser, jok itu nggak menggantu sama sekali. Dan, ini bisa terpasang di bagian driver, ke passenger, ke roko 2, ke roko 3, kalau misalnya kalian tinggal, terus juga sampai ke bagasinya juga. Jadi, Max Max 1 ini tidak bener-bener memasihkan ke seluruh lantai mobil, amat dari kotoran. Nah, itu dari segi fungsinya. Kita lihat dari segi look-nya, selain warnanya tadi, tapi juga polanya bener-bener rapih. Kalian bisa lihat secara detail, bagaimana polanya, baik diamond ataupun soliter, itu di jahit dengan sempurna, bener-bener dengan rapih. Jadi, akan membuat kesan internal mobil kalian, jadi lebih rapih, dan juga lebih mewah nih, sahabat Otto. Nah, ini tadi dia, sahabat Otto, alasan kenapa kalian harus mengganti karpet dasar mobil kalian. Nggak hanya soal tentang keren-kerenan, tapi ini juga banyak fungsi, yang akan membantu kalian, sahabat kendaraan, dan juga membuat keselamatan kalian, lebih tergami, dan juga tentunya, membuat kesehatan kalian, juga lebih oke, karena nggak perlu menghirup degi-degi, dari karpetnya, yang sudah kotor, karena itulah, kalian nggak usah ragu lagi, untuk pasang, Max Smart Safari ini, di mobil kalian, karena kita punya juga, permobilnya khusus, yang mengikuti lakukan lantai mobil, dipastikan presisi banget, ukurannya, kalian untuk, melakukan pemasangan ini, kalian bisa langsung datang, ke Autoproject Garage, di Rukus, di Rukus, di Rukus, di Rukus, nomor 8, Cengkaring, Jakarta Barat, untuk melakukan pemasangan, dengan mekanik Autoproject langsung, atau kalian yang mungkin, terkenal dengan jarak, atau berada di luar kota, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa langsung datang, ke toko variasi dekat, di kota kalian, di seluruh Indonesia, karena Autoproject itu, sudah ada, aksesnya dari Aceh, sampai Papua, kalian tinggal datang, ke toko variasi, pastikan barangnya, adalah barang asli, dari Autoproject, dan barang-barang ini, ataupun karpet ini, juga dapat dibeli, secara online, baik itu di Shopee, Tokopeya, dan juga di BINA Autoproject, jangan lupa untuk, follow aku, di Sosok Autoproject, yang di TikTok, dan juga Instagram Autoproject, jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel Autoproject, dan nyalakan komodifikasinya, untuk terus mendapatkan, informasi-informasi menarik lainnya, dari Autoproject, Autoproject bikin mobil, Autocraft, bye-bye!